Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Bukankah ini bagus? Orang-orang akan mati dalam perang Seorang prajurit yang lebih tua di sebelahnya jelas tidak suka perang Tapi perang juga akan menyenangkan Kehidupan seperti ini benar-benar membosankan Prajurit yang lebih muda itu mengerutu Tiba-tiba, dia mendengar suara keributan dari sisi lain Dan dia buru-buru berbalik untuk melihat Hei, cepat, lihatlah Apa yang terjadi di seberang pantai yang berlawanan Sebenarnya, dua kam militer kedua kekaisaran dipisahkan oleh dua atau tiga kilometer air sungai Semua penjaga bergerak maju Pengungsi Begitu banyak pengungsi Kedua prajurit itu terkejut Sejumlah besar pengungsi mengalir di sekitar kam militer Bergegas menuju jembatan besar di atas sungai Spring Hanya saja, jembatan itu dijaga oleh prajurit dari kedua belah pihak Namun, ada terlalu banyak pengungsi Dan di antara mereka ada beberapa orang kuat juga Segera, para pengungsi menerobos masuk Sebenarnya, para prajurit di setiap sisi tidak mencoba menghentikan mereka juga Apa yang terjadi? Kedua penjaga itu sangat bingung Siapa peduli Selama para pengungsi ini tidak menyerang kam militer Jangan repot-repot dengan mereka Dengan pertempuran yang berhenti selama dua tahun Para prajurit dari kedua belah pihak tidak terlalu berhati-hati Secara umum, para pengungsi yang tidak mengenakan biaya pada kam-kam militer juga tidak akan diserang Mereka hanyalah beberapa pengungsi Namun, sejak hari itu, satu gelombang pengungsi demi satu melewati perbatasan antara kedua negara Dari Kekaisaran Rohawut ke Kekaisaran Baruj Jumlahnya semakin besar dan semakin besar, menarik perhatian Kekaisaran Baruj Tetapi ketika mereka mulai menyelidiki, mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan Di dalam Dragonblood Castle, hanya beberapa hari setelah festival Yulan selesai, Chena datang untuk mengunjungi Linlei dari ibu kota Kekaisaran Paman, mulai beberapa hari yang lalu, telah terjadi arus pengungsi tanpa henti dari Kekaisaran Rohawut ke perbatasan Kekaisaran kita Jumlah orang yang datang benar-benar mencengangkan Chena menarik napas dalam-dalam Yang paling penting adalah, itu bukan hanya warga kerajaan Rohawut Bahkan banyak prajurit yang melarikan diri ke Kekerajaan Baruj kami Hah? Tentang apa semua ini? Linlei bingung Warga mungkin melarikan diri ke sisinya karena bahaya, tetapi tentara di bawah pengawasan ketat Siapapun yang kedapatan melarikan diri akan dihukum mati Chena, bicara dengan jelas Warton juga ada di sana Chena mengangguk Aku bisa mengatakannya seperti ini Warga dan beberapa tentara bergerak di sungai Beberapa melarikan diri ke Kekaisaran kita Yang lain melarikan diri ke Kekaisaran Yulan Moral warga Kekaisaran Rohawut telah sepenuhnya hancur Apa yang terjadi? Linlei, mendengar ini, terkejut Moral warga telah hancur sepenuhnya Semua orang di Kekaisaran melarikan diri ke segala arah Ini tidak pernah terjadi ketika ia pertama kali tiba di tanah anarkis Pada saat itu tanah anarkis terlibat dalam peperangan terus-menerus Tetapi masih belum ada gelombang pengungsi skala besar yang melarikan diri dengan cara apapun Bagaimanapun, orang-orang memiliki kasih sayang terhadap tanah air mereka Jika mereka memiliki opsi sama sekali, mereka tidak akan meninggalkannya Apakah kamu menyelidiki tentang apa ini? Tanya Linlei Kami tidak yakin Tetapi kami memang menemukan satu hal Dan satu hal ini, dengan sendirinya, cukup membuat aku merasa ngeri pada tulang-tulang itu Mata Cena dipenuhi dengan keheranan Cena menarik napas dalam-dalam Berdasarkan penyelidikan kami, banyak kota di Kekaisaran Rohau telah berubah menjadi kota mati Situasinya sangat mirip dengan situasi di kota Blue Leon kami sebelumnya Hanya, kali ini, situasinya seratus, tidak, seribu kali lebih parah Dan itu seharusnya terjadi baru-baru ini Kota mati Linlei langsung memikirkan dewa yang telah dia bunuh Mungkinkah itu dewa lain yang berlatih dalam dekrit kematian Dan menyerap sejumlah besar jiwa Linlei agak bingung Zasler pernah mengatakan sebelumnya bahwa jiwa pemurnian adalah proses yang sangat sulit Bahkan sebagian besar dewa tidak mampu melakukan hal seperti itu Tetapi dewa yang terlatih dalam ediks of deat adalah hal yang sangat langka Sangat jarang sebuah kelompok memiliki satu kelompok Dan sekarang ada satu Apalagi, Linlei telah membunuh yang terakhir Jika ada dewa lain yang terlatih dalam ediks of deat Bukankah dia takut Linlei akan menghadapinya juga? Atau mungkin, apakah pelakunya yang tersembunyi ini sangat percaya diri? Linlei jauh lebih kuat daripada dia tiga tahun lalu Jiwanya jauh lebih kuat Dan energi rohaninya sekarang dapat terbentuk menjadi Pertahanan pulseguar, spiritual Mengingat bahwa pertahanan bersisik memberan tembus jiwanya Linlei memiliki tingkat kepercayaan diri dalam berurusan dengan dewa lainnya Menurut perkiraan kasar kami, populasi kota-kota mati kekaisaran Rohaut bertambah hingga hampir 100 juta Bahkan China, ketika mengatakan angka ini, merasakan getaran dingin Tematian 100 ribu orang di kota Blue Leon sudah mencengangkan 100 juta, aku pribadi akan menyelidiki urusan ini Hati Linlei dipenuhi amarah Para dewa dari pesawat lain ini tidak memperlakukan orang-orang di benua Yulan kami sebagai manusia sama sekali 100 juta, seluruh kekaisaran Rohaut hanya memiliki beberapa ratus juta Saat ini, dewa perang dan imam besar tidak hadir Para ahli manusia dari benua Yulan di tingkat dewa hanya Linlei dan Desri Pesawat benua Yulan adalah tanah air mereka Bagaimana mungkin Linlei menahan dan mengizinkan para ahli ini dari pesawat lain untuk membantai orang di sini Aku keluar Linlei tidak bisa duduk diam selama satu menit lebih lama Setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Warton dan yang lainnya Dia terbang keluar dari Dragon Blood Castle, lalu mulai terbang ke selatan Kepergian Linlei yang tiba-tiba menyebabkan sekelompok orang di Dragon Blood Castle merasa agak khawatir Ayah, apakah alasan Paman pergi sekarang karena dia akan pergi mencari? Kata Chena lembut, meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, semua orang di Aula mengerti Mereka juga curiga bahwa penyebab dibalik penampilan besar-besaran kota mati di Kekaisaran Rohaut adalah dewa Jika Linlei bertempur melawan dewa lain, apa hasilnya? Aku tahu temperamen kakakku dengan sangat baik Warton mengerutkan alisnya Meskipun dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia Dia pasti tidak akan lalai dari tanggung jawabnya Baik, tanggung jawab Linlei Semua orang di Aula, termasuk Delia, mengangguk sedikit Saat ini, selain dari dewa manusia di Naturopolis para dewa Satu-satunya dewa manusia di benua Yulan adalah Linlei dan Desri Linlei dan Desri, sebagai dewa, berdiri di puncak umat manusia di kelompok ini Untuk Linlei dan Desri, benua Yulan adalah akar dan fondasi mereka Tanah air mereka, para dewa dari kelompok lain telah turun ke tanah air mereka Dan mulai membantai manusia secara ceroboh Pada saat seperti ini, sebagai dewa, Linlei dan Desri benar-benar harus menonjol Jika bahkan mereka tetap tersembunyi dan hanya melindungi diri mereka sendiri Maka bukankah itu berarti bahwa manusia dari benua Yulan akan dibantai secara bebas oleh para ahli Yang melarikan diri dari penjara planar Gebados Pada saat seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan Lord Linlei dan Lord Desri Kata Chena Lembut, di depan dewa, bahkan orang suci harus menundukkan kepala Hanya dewa lainnya seperti Linlei dan Desri yang dapat menghalangi mereka Di dalam desa pegunungan yang tenang tempat Desri tinggal Kedatangan tiba-tiba Linlei secara alami adalah sumber kegembiraan yang besar bagi orang-orang Desri Reynold, juga, belum melihat Linlei untuk waktu yang lama Dia ingin mengobrol baik dengan Linlei, tetapi kali ini, Linlei datang pada misi penting Tidak ada yang berani terlibat Memungkinkan Linlei dan Desri untuk berbicara secara rincin Di dalam kediaman gunung, suara gemericik mata air bisa terdengar Linlei dan Desri duduk saling berhadapan Keduanya saat ini adalah dua manusia paling kuat dari pesawat benua Yulan Apa? Desri tiba-tiba bangkit Linlei baru saja mulai berbicara, tetapi Desri sudah terkejut Wajah Linlei terasa berat, dan dia mengangguk Baik, warga banyak kota di Kekaisaran Rohau telah dibantai habis Dan kota-kota itu sekarang sudah mati Kamu harus tahu bahwa ini pernah terjadi di Kekaisaran Baruj Tetapi kali ini, terlalu banyak kota yang mati Hanya dalam waktu singkat, jumlah total kematian telah melebihi 100 juta Mata Desri dipenuhi dengan shock 100 juta Jika mereka harus dibunuh satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 100 juta Sejumlah sederhana untuk dikatakan Satu kota biasanya memiliki sekitar 10.000 orang di dalamnya Ini mewakili 10.000 kota kecil Linlei, apa yang menurutmu harus kita lakukan? Desri memandang Linlei Linlei bangkit, matanya tampak menyala-nyala Suaranya tidak bisa membantu tetapi menjadi jelas dan keras Apa yang harus kita lakukan? Desri Terlepas dari apa yang terjadi antara Kekaisaran di Benua Yulan Ini adalah urusan Benua Yulan kami Urusan internal Benua Yulan adalah akar kita Aku pasti tidak akan mengizinkan para dewa dari kelompok lain untuk terlibat dalam pembantaian skala besar di sini Apa yang mereka ambil tempat kita? Tukang daging Hati Linlei dipenuhi amarah Linlei menatap Desri Desri, apakah kamu berencana untuk bersembunyi di sini? Tatapan Desri berubah tajam dan tajam juga Linlei, apa yang kamu pikir kamu katakan? Saat ini, O'Brien dan yang lainnya berada di necropolis para dewa Di antara manusia di Benua Yulan, hanya kami berdua dewa yang saat ini ada Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan bersembunyi di saat seperti ini? 100 juta terbunuh kali ini Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan dibunuh di waktu berikutnya? 100 juta 1 miliar Seluruh Benua Yulan hanya memiliki populasi beberapa miliar Kemungkinan besar, dalam beberapa dekade, seluruh Benua Yulan akan menjadi sepenuhnya tanpa kehidupan manusia Desri berkata dengan suara keras dan serius Linlei, ada beberapa hal yang harus dilakukan Umur yang panjang belum tentu bagus Benua Yulan adalah basis kami, aku secara alami akan menonjol untuk mempertahankannya Suara Desri sangat tegas Linlei mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya Desri tertawa juga Kedua ahli sekarang mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain Mereka sebenarnya tidak takut mati Apa yang mereka takutkan sedang sekarat seperti rumput liar, tanpa tujuan apapun Untuk dapat melatih dalam hukum elemental ketitik menjadi dewa berarti bahwa Linlei dan Desri memiliki keinginan yang sangat kuat Jika mereka mengarahkan pikiran mereka pada sesuatu, bahkan jika mereka mati, mereka akan mencapainya Jika seseorang jatuh ke selat sehingga bahkan tanah airnya telah menjadi toko daging, orang lain tanpa dia melakukan apa-apa, maka itu akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian Matahari terbenam menyinari para pengungsi yang melarikan diri di jalan sepi, membentangkan bayangan mereka Pakaian compang kemping, wajah kotor dan kurus, mata dipenuhi ketakutan sekaligus harapan untuk masa depan Mereka bekerja keras untuk bergerak ke utara Di udara, Linlei dan Desri, bahu-membahu, terhenti Sekarang, Linlei dan Desri telah memasuki perbatasan kekaisaran Roh Haul Mari kita turun dan melihatnya Mari kita bertanya kepada para pengungsi itu Mungkin kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih benar tentang situasi ini, kata Desri Sejak mereka menyeberang perbatasan ke kekaisaran Roh Haul, wajah Linlei dan Desri kehilangan senyum mereka Wajah mereka sangat khusyuk Kekaisaran Roh Haul berada dalam keadaan kacau balau Angin muncul, lalu bubar Linlei dan Desri muncul di tengah-tengah beberapa rumput liar di sisi jalan yang sepi, lalu berjalan dari rumput ke jalan Di jalan ini, ada banyak pengungsi yang melarikan diri Tidak ada yang memperhatikan Linlei dan Desri Berapa banyak penderitaan yang mereka alami Desri memandangi pandangan redup dan ketakutan di mata para pengungsi itu, menghela nafas ketika dia berbicara Linlei memiliki perasaan yang sama di dalam hatinya Tatapan Linlei tiba-tiba jatuh pada anak berotot Tatapan anak muda itu terselesaikan, dan di punggungnya dia membawa seorang wanita tua berambut perak kuno Di antara ratusan orang yang hadir, Linlei merasa bahwa hanya pemuda ini yang tampaknya memiliki lebih banyak semangat Dan Linlei juga bisa tahu sekilas bahwa dia adalah seorang prajurit dari peringkat kelima Linlei segera berjalan, dan Desri mengikutinya Melihat Linlei dan Desri berjalan, pemuda itu langsung memandang mereka berdua dengan waspada Tuanku, apa yang kamu butuhkan? Pemuda berotot ini memiliki pengalaman duniawi, dan dia bisa merasakan bahwa dua orang di depannya ini tidak biasa Teman aku, aku ingin bertanya kepada kamu Apa sebenarnya yang terjadi, menyebabkan kalian semua melarikan diri seperti ini? Sikap Linlei sangat lembut Mendengar kata-kata ini, pemuda berotot itu sebenarnya agak bingung Banyak warga kerajaan rohaut kami telah dibantai Tuan, aku membayangkan setiap pengungsi mengetahui hal ini Mengapa kamu bertanya kepada aku? Aku juga tahu bahwa banyak warga telah dibantai, dan jumlahnya sangat tinggi Aku hanya bingung Bagi begitu banyak orang yang telah dibantai, ini seharusnya bukan sesuatu yang terjadi sehari atau dua hari yang lalu Kenapa kamu hanya melarikan diri sekarang, setelah begitu banyak orang terbunuh? Petik 2, Linlei telah bertanya-tanya tentang ini sepanjang waktu Pemuda dikatakan cena adalah bahwa mereka belum memiliki kesempatan untuk menyelidiki hal ini Mendengar kata-kata ini, pemuda berotot tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit di wajahnya Tuan-tuan, jika kamu bertanya kepada orang biasa, mereka mungkin benar-benar tidak akan tahu jawabannya Ketika dia berbicara, pemuda berotot itu menghelan nafas panjang Mata Linlei dan Desri tidak bisa membantu tetapi menyala Jelas, pemuda berotot ini tahu beberapa rahasia Tolong beritahu kami Desri berbicara Pemuda berotot tidak tahu bahwa dua di depannya adalah dewa Matanya dipenuhi dengan sedikit rasa sakit dan ketidakberdayaan Ini bukan rahasia besar Ketika aku ditempatkan di Legion Barou, Baklo, banyak orang di sana tahu tentang ini Legion Barou, bagaimana para ahli tertutup seperti Linlei dan Desri memperhatikan Legion Kekaisaran Sekitar tiga tahun yang lalu, Barou Legion kita, sebuah Legion sekitar 300 ribu orang, dibagi menjadi banyak unit yang lebih kecil Kami dikirim ke berbagai persimpangan di sepanjang bagian selatan Kekaisaran Pesanan kami adalah bahwa kami akan ditempatkan di sana dan tidak seorang pun diizinkan melewati Siapapun yang berani melewatinya akan terbunuh Desri dan Linlei diam-diam terkejut Mereka agak mengerti sekarang Inilah sebabnya mengapa pembantaian itu merenggut seratus juta jiwa sebelum semuanya meledak menjadi kekacauan Awalnya, kami juga tidak mengerti Meskipun ada beberapa orang yang ingin melewati persimpangan yang kami kendalikan, dan mereka berbicara tentang Kota mati, kami tentara memandang melaksanakan perintah kami sebagai yang terpenting Ketika mereka mencoba untuk lewat, kami segera membunuh mereka Awalnya, ketika kita membunuh dua yang pertama, kita tidak memperhatikan Tapi kemudian, suatu kali, salah satu orang yang ingin melarikan diri melalui persimpangan kami adalah teman baik Kapten Senior kami Demi Kapten Senior kami, kami tidak segera membunuhnya Tetapi siapa yang akan mengira bahwa orang ini memberitahu kami bahwa banyak kota di seluruh wilayah selatan Kekaisaran telah dibantai Di kota kelahiran Kapten Senior kami, satu-satunya yang selamat adalah teman itu Satu-satunya alasan dia selamat adalah karena hari itu, dia pergi berburu babi hutan di pegunungan, dan dengan demikian dia lolos dari musibah itu Saat pemuda berotot itu berbicara, suaranya bergetar Pada saat itu, kami telah ditempatkan di sana selama dua bulan penuh Kata pemuda berotot pahit, pada saat itu, seluruh unit kami terpanah Kapten Senior segera mengirim seseorang untuk menyelidiki di kota-kota terdekat Dan hasilnya adalah, yah, kamu harus tahu Pria berotot itu menggelengkan kepalanya Kami sedang bersiap untuk memberitahu unit lain, tetapi kemudian kami mengetahui bahwa kami bukan yang pertama yang membuat penemuan ini Unit lain telah membuat penemuan ini di hadapan kita Linlei dan Desri sekarang keduanya mengerti Ketika para orang suci bergerak untuk membasmi sebuah kota, ketika mereka menyebarkan energi spiritual mereka untuk menutupi tempat itu Secara umum tidak ada yang akan luput dari perhatian mereka Para penyintas yang beruntung umumnya akan seperti orang yang berburu babi hutan di malam hari Hanya ketika mereka kembali ke kota mereka menyadari apa yang terjadi Dengan demikian, jumlah pelarian sangat rendah Tetapi ada begitu banyak kemungkinan koridor pelarian Satu legion memiliki banyak subunit Semua dari mereka ditempatkan di persimpangan yang terpisah Dan kemungkinan besar, masing-masing dari mereka hanya akan bertemu dua atau tiga orang yang beruntung Tetapi sebagian besar dari mereka yang selamat akan dibantai Lagi pula, mematuhi pesanan sangat penting Setelah mempelajari semuanya, semua saudara di unit kami memberontak Orang tua kita, pasangan kita, atau anak-anak semuanya mati Orang-orang di tanah air kita semuanya mati Apa gunanya kami, saudara-saudara, tetap sebagai tentara Pemuda berotot itu juga agak marah Dibandingkan dengan saudara-saudaraku itu, keberuntunganku sedikit lebih baik Tanah air aku tidak ada di selatan, jadi anggota keluarga aku berhasil menghindari musibah ini Pemuda berotot berbalik untuk melihat wanita tua yang dibawanya di punggungnya Wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran Terima kasih, kata Linlei Tulus Pada saat ini, hati Linlei dan Desri terasa sangat dingin Mereka semua bisa menebak bagaimana ini terjadi Banyak kota dibantai, dan kemungkinan besar Masih ada lebih banyak orang suci yang terbang di udara Dari kota ke kota, membunuh para korban yang beruntung itu Mereka yang berhasil melarikan diri kekam militer sangat jarang Tapi sesuatu seperti ini tidak bisa disembunyikan selamanya Dari apa yang dikatakan pemuda ini Pembantaian ini tampaknya telah berlangsung selama dua bulan Linlei membuat hipotesis ini Linlei dan Desri saling melirik Keduanya diam-diam menyelinap kembali ke rumputan liar di tepi jalan Dan kemudian mereka berdua melesat ke udara Terbang menuju selatan dengan kecepatan tinggi Linlei dan Desri keduanya memiliki target baru Apa yang perlu kita lakukan adalah menemukan orang-orang suci yang terletak di dalam kekaisaran Rohaut Linlei sangat yakin bahwa para orang suci dalam kekaisaran Rohaut pasti akan mengetahui peristiwa besar seperti ini Faktanya, peristiwa ini seharusnya dilakukan oleh orang suci Lagi pula, itu tidak terlalu mungkin bahwa Dewa secara pribadi akan pergi dari kota ke kota membantai orang Linlei berharap Dewa akan mengendalikan dan memerintahkan beberapa orang suci untuk pergi melakukan ini Yang perlu mereka lakukan adalah mencari tahu informasi tentang Dewa ini dari para orang suci Kenali musuhmu, kenali dirimu Hanya dengan demikian seseorang akan memenangkan setiap pertempuran Ketika mereka terbang di udara, Linlei langsung mulai mencari menggunakan akal ilahinya Tenggara Linlei dengan cepat menemukan Sein terdekat Aura Sein ini sangat unik dan penampilannya juga aneh Dia bukan manusia Kalau begitu, mari kita temukan dia Pandangan dingin dan galak melintas di mata Desri Haram Ada kemungkinan lebih dari 90% bahwa para orang suci ini dari pesawat lain mematuhi perintah Dewa yang tersembunyi itu Jika mereka tidak terlibat dalam pembantaian, tidak mungkin mereka bisa hidup dengan nyaman di Kekaisaran Rohau Linlei sedikit mengangguk Jika orang ini tidak mau bersekongkol dengan Dewa itu, kemungkinan besar dia sudah lama melarikan diri Bagaimana dia bisa tetap tinggal di Kekaisaran Rohau Linlei dan Desri langsung terbang menuju Sein asing itu dengan kecepatan tinggi Seorang lelaki kurus dan berkulit hitam dengan sorban di kepalanya saat ini sedang berbaring dengan nyaman di atas kursi malas Di sebelahnya ada pelayan cantik yang dengan hormat membawa piring-piring buah ke arahnya Pria kurus itu sedikit tersenyum di wajahnya, tetapi pelayan ini sangat gugup Mereka semua tahu bahwa temperamen tuan mereka sangat aneh Meskipun dia tertawa sangat riang saat ini, kadang-kadang dia akan secara brutal mulai mencambuk dan melecehkan mereka Kehidupan seperti ini luar biasa Pria berkulit hitam itu mendesah puas Dia telah tiba di kelompok benua Yulan 4 tahun lalu Kehidupannya di benua Yulan ribuan kali lebih menyenangkan daripada di penjara planar Gebados Di tempat itu, ia adalah orang yang tingkat rendah Tetapi di sini di benua Yulan, ia dengan mudah mengendalikan kehidupan dan kematian orang lain Aku datang sedikit kemudian Banyak dari orang-orang itu tiba 6 tahun yang lalu Pria kurus itu sebenarnya merasa sedikit tidak puas Di pegunungan Rang of Beast Magical, kabut yang diselimuti lembah adalah tempat di mana kenyataan tidak stabil Secara umum, demigod mampu menembus ruang angkasa dan tiba di benua Yulan Bahkan hanya orang suci saja yang sanggup merobek air mata itu dan tiba di benua Yulan Jika 8 dari mereka bergabung Um, kamu, datanglah Tatapan lelaki kurus itu menyapu pelayan yang ada di dekatnya Pelayan pembantu itu langsung berlutut dengan hormat Mengangkat piring buah ke atas Baru sekarang pria kurus itu dengan gembira mengambil sepotong buah Mengunyahnya dengan puas Dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri Siapa yang akan berpikir bahwa aku, Blum Bulong juga akan dapat menikmati hal-hal ini Di penjara planar Gebados, buah-buahan adalah hal-hal yang hanya bisa dinikmati oleh dewa Hanya ketika ada perbedaan, orang akan tahu betapa beruntungnya dia Hanya setelah seseorang kehilangan sesuatu barulah ia tahu bagaimana menghargainya Blum, di kelompok aslinya, telah menjadi tokoh besar juga Tetapi ketika dia memiliki kekuatan, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu Setelah terperangkap di Gebados begitu lama, dia telah belajar cara menikmati kekuatan Hah, mata Blum tiba-tiba menyadari bahwa dua orang telah muncul di aula utama Blum langsung ketakutan Dia adalah primis saint, tetapi keduanya muncul di aula utamanya entah dari mana Dia menatap mereka, hanya untuk menemukan Blum tiba-tiba bangkit Tuanku, siapa kamu? Sikap Blum sangat hormat Blum memiliki perasaan aneh, seolah-olah dia sekali lagi kembali ke Gebados Ini adalah perasaan yang dia dapatkan ketika menghadapi dewa, bahwa dia harus sangat patuh Orang-orang di depan Blum adalah Linlei dan Desri Apa itu guru? Pelayan-pelayan terkejut Mereka secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya tuan mereka Biarkan mereka pergi Desri berbicara Blum segera melihat pelayan yang melayani itu, mendesak mereka untuk pergi dengan pandangannya Para pelayan dengan gugup, dengan hati-hati pergi Sambil pergi, mereka semua diam-diam melirik Linlei dan Desri dengan rasa ingin tahu dan ketakutan Orang macam apa yang bisa menyebabkan tuannya begitu ketakutan? Kami dari kelompok Yulan Linlei berbicara, belum tertegun Tetapi pada detik berikutnya, dia menyadari apa yang dimaksud pria ini dengan jubah biru langit Jelas, mereka sudah tahu dari mana asalnya Kamu harus tahu apa perjalanan kami di sini, ya Ekspresi Linlei dan Desri dingin Hati belum bergetar, mungkinkah? Belum memaksakan senyum Tuanku, aku tidak tahu kenapa Haram, Linlei mendengus dingin, marah Jangan katakan padaku kamu tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu ini di Kekaisaran Rohaut Berbicara Dewa mana yang mengarahkan kematian seratus juta orang dari belakang layar Jantung belum berdetak kencang Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak berani Dia tahu persis betapa menakutkannya dewa itu Tuanku, aku hanya perdana sein Bagaimana aku? Apa? Sebuah telapak tangan menamparkan wajah Belum secara langsung Yang terlempar keluar seperti karung pasir yang robek Memuntahkan darah kemana-mana Bahkan beberapa giginya rontok Tubuhnya berputar di udara beberapa kali sebelum jatuh ke tanah Sangat cepat Belum diam-diam takjub Dia bahkan tidak melihat langkah yang dilakukan Lin Lei melirik Belum dengan dingin Lalu berkata dengan tenang Jika kamu tidak memberitahu kami Kamu akan mati sekarang Jika kamu memberitahu kami Bahwa dewa mungkin belum tentu membunuh kamu Tuanku, aku akan memberitahu Aku akan memberitahu Di depan Lin Lei dan Desri Belum tidak berani mengudara sama sekali Dia segera berkata Perselingkuhan membunuh banyak manusia Dan mengumpulkan jiwa mereka dilakukan sepenuhnya Atas arahan Lord Biumon Biumon Lin Lei dan Desri bertukar pandang Namun nama asing lainnya Namun dewa lain Desri berkata dengan dingin Biumon, aku membayangkan bahwa Biumon ini secara pribadi Tidak akan membunuh manusia Bukan Belum sedikit ragu Tetapi setelah mendengar dengusan dingin Lin Lei Dia buru-buru berkata Tentu saja Lord Biumon tidak akan bertindak secara pribadi Dia memerintahkan banyak orang suci untuk bertindak atas namanya Setiap orang yang membantu Lord Biumon akan menerima sejumlah manfaat Belum sekarang agak menyadari bahwa orang-orang di depannya ini Kemungkinan besar akan membuat masalah untuk Biumon Banyak orang suci Aku membayangkan kamu ada di antara mereka Desri mencibir Tidak, bukan, bukan aku Belum buru-buru berkata Belum takut bahwa orang-orang ini akan langsung membunuhnya dengan marah Bagaimana dia berani mengaku berpartisipasi Lin Lei tertawa dingin Sebenarnya, topik ini sama sekali tidak ada gunanya Lagi pula, mereka tidak ada Baik, aku akan bertanya padamu Dimana Biumon Bentak Lin Lei Belum menggelengkan kepalanya Tersesat Hem, wajah Lin Lei berubah Dan dia menatap belum dengan dingin Sepertinya kamu benar-benar sangat setia pada Biumon Wajah belum berubah secara dramatis Dia buru-buru berkata Aku benar-benar tidak tahu Tuanku, aku mengatakan yang sebenarnya Aku hanya tahu satu hal Lord Biumon biasanya tidak tinggal di benua Yulan Dia hidup di lautan yang tak terbatas Lin Lei dan Desri saling melirik Keduanya merasa bahwa situasi hanya menjadi rumit Lautan Meskipun Lin Lei telah menyerap 20 juta esensi jiwa dan indera ilahinya sangat kuat Indera ilahi Lin Lei masih membungkus area seluas 10.000 km Di benua Yulan, itu cukup besar Tetapi di laut yang tak berujung, itu sama sekali tidak ada Selain itu, siapa yang tahu jika Biumon ada di permukaan laut atau di dasar laut Bagaimana biasanya kamu berkomunikasi? Desri membentak Kami tidak berkomunikasi Kata Blum buru-buru Omom kosong Kata Lin Lei dingin Kamu bisa tinggal di Kekaisaran Rohau Bagaimana kamu bisa tidak memiliki koneksi ke Biumon sama sekali? Jika kamu terus berbohong kepada kami Kamu tahu apa konsekuensinya? Lin Lei sudah marah Dia bisa mengatakan bahwa Blum ini tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya Cara terbaik untuk berbohong adalah mencampurkan kebenaran di antara kebohongan Blum ketakutan Seketika, dia menjawab dengan jujur Tuanku Tuan, Lord Biumon sangat berhati-hati Dia biasanya hanya menjangkau kita melalui indera ilahinya Satu persatu untuk mengatur kita bekerja baginya Dia telah berjanji kepada kita bahwa setelah jiwa emas kacang telah disempurnakan Kita akan mendapatkan bagian dari manfaatnya Jiwa emas kacang Lin Lei mulai mengerti Esensi jiwa pemurnian tidak selalu membutuhkan jumlah jiwa tertentu Sebagai contoh 20 juta esensi jiwa dapat disempurnakan menjadi gold pearl setebal 2 atau 3 cm Tetapi sejuta esensi jiwa juga dapat disempurnakan menjadi gold solpea yang lebih kecil Biumon ini juga mampu memperbaiki jiwa Lin Lei akhirnya mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan Seharusnya hanya ada beberapa demigot yang terlatih dalam Edicts of Death Lord Biumon tidak mampu memurnikan jiwa Kata Bloom dengan pasti Kita semua tahu ini Kami telah mendengar bahwa di antara para demigot Hanya Grand Warlock yang mampu memperbaiki jiwa Tetapi aku mendengar bahwa Grand Warlock meninggal 3 tahun yang lalu Bloom telah tinggal di penjara Gebados sejak lama Dan dia tahu banyak hal Lin Lei langsung mengerti bahwa Grand Warlock ini adalah orang yang telah dia bunuh Jika dia tidak mampu memperbaikinya Mengapa dia mengumpulkan jiwa-jiwa? Desri bertanya langsung Aku juga tidak tahu jawabannya Jawab Bloom Seberapa sering Biumon menjangkau kamu, orang? Tanya Lin Lei dengan dingin Bloom berkata dengan tergesa-gesa Secara umum, setiap 4 atau 5 hari Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya Alasannya adalah setiap 4 hingga 5 hari adalah Karena Biumon akan memerintahkan mereka untuk menyerahkan kristal-kristal jiwa yang sudah penuh Sementara menyerahkan yang kosong Bagaimana kekuatan Biumon dibandingkan dengan Grand Warlock? Tanya Lin Lei Bloom tertawa pahit Mereka semua dewa Bagi orang-orang seperti kita Mereka semua jauh di atas kita Aku tidak yakin Tetapi aku pernah mendengar bahwa Lord Biumon agak lebih kuat Lin Lei dan Desri bertukar pandang Berkomunikasi satu sama lain Baik Kata Lin Lei kepada Bloom Ingat Lain kali Biumon menghubungi kamu Beritahu dia untuk datang menemui aku di Dragon Blood Castle Aku membayangkan dia bisa menebak siapa yang mencarinya Lin Lei tidak berusaha menyembunyikan identitasnya Lagi pula Semua dewa yang hadir tahu bahwa saat ini Satu-satunya dewa manusia di benua Yulan adalah Lin Lei dan Desri Tidak perlu dijelaskan Iya, aku pasti akan ingat untuk melakukannya Bloom menundukkan kepalanya ketakutan dan hormat Tetapi pada saat ia mengangkat kepalanya Lin Lei dan Desri sudah menghilang dari dalam aula utama Baru sekarang Bloom berani menghela nafas panjang Hidupku diselamatkan Untuk saat ini Biumon sebenarnya bersembunyi di laut yang tak terbatas Akan sangat sulit untuk menemukannya Lin Lei dan Desri terpaksa untuk sementara memilih untuk kembali Dalam perjalanan kembali Lin Lei dan Desri keduanya merasa jengkel dengan pertanyaan tentang bagaimana menghadapi Biumon Lin Lei, kamu mengatakan kita harus membunuhnya Desri memandang Lin Lei Pertama-tama, Biumon itu lebih kuat dari yang disebut Grand Warlock Tapi kami adalah dewa yang baru saja mencapai tahap demigod Bagaimana kita bisa dibandingkan dengannya Jika kita bertindak Melawannya, peluang keberhasilan kita tidak tinggi Lin Lei terus mendengarkannya Desri berkata dengan serius Itu masalah pertama Masalah kedua adalah Bahkan jika kita mampu membunuh Biumon Aku membayangkan kita masih akan terluka parah Selain itu Kami tidak tahu berapa banyak dewa saat ini di benua Yulan Jika kita bisa membunuh Biumon Itu akan menjadi hal yang baik Jika kita malah terbunuh olehnya Maka tidak akan ada satu orang yang mampu menimbulkan ancaman bagi para dewa dari kelompok lain Lin Lei mengangguk Ini memang masalah Sebenarnya, benua Yulan memiliki orang lain yang hadir Beirut Tapi Beirut adalah dewa binatang ajaib Untuk binatang buas ajaib Tidak ada banyak perbedaan antara manusia dan ras lainnya Ketika Dilin telah meledak keluar dari pegunungan Bis Magical Bis pada hari kiamat Berapa banyak manusia yang mati Apalagi Beirut sudah mengatakan bahwa persyaratannya adalah tidak ada yang menyebabkan masalah di 18 Kadipaten Utara atau di Hutan Kegelapan Dia tidak pernah mengatakan bahwa para ahli asing itu dilarang membantai manusia Masalah yang paling penting adalah kita masih belum cukup kuat dan terlalu sedikit dewa yang hadir Desri mengerutkan kening saat dia berbicara Kecuali semuanya gagal, yang terbaik adalah kita tidak bertarung dengan Biumon sampai mati Meskipun kesimpulan ini agak sulit untuk ditelan, kebenarannya adalah musuh terlalu kuat Jika mereka tidak dapat membunuh musuh dan malah dibunuh, bukankah manusia dari seluruh benua Yulan akan hancur? Bahkan jika kita tidak membunuhnya, kita harus menuntut agar dia meninggalkan benua Yulan, dan juga menyerahkan semua esensi jiwa yang dia ambil Kalau tidak, aku ingin melihat apakah aku bisa membunuhnya atau tidak Linlei tidak menyukai Desri, dia jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu Desri memandang Linlei, ingin mengatakan sesuatu Tapi tiba-tiba, baik Linlei dan Desri berbalik untuk menatap ke arah utara Namun orang lain telah menjadi dewa Mata Linlei dan Desri dipenuhi dengan kejutan Turunnya hukum-hukum alam itu sekali lagi menyelimuti benua Yulan Bahkan pada jarak yang jauh, keturunan akan menyebabkan beberapa riak yang Linlei dan Desri secara alami mampu merasakan Siapa yang baru saja menjadi dewa? Linlei tiba-tiba memikirkan beberapa kemungkinan Aku harap itu bukan Sein dari kelompok asing, Desri berkata dengan lembut Mendengar kata-kata Desri, Linlei mengangguk juga Di benua Yulan, dewa asli sudah menjadi minoritas Jika orang ini yang baru saja menjadi dewa juga salah satu dewa luar Maka situasi mereka akan menjadi lebih buruk Desri, ayo, ayo kita lihat dan lihat siapa yang telah menjadi dewa Kata Linlei, Desri ragu-ragu, tetapi kemudian tertawa juga Baik, mari kita melihat-lihat dan melihat siapa yang seberuntung itu menerobos Sehubungan dengan para demigods yang telah mencapai tingkat itu ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu Mereka masih sedikit khawatir, tetapi mereka tidak terlalu takut dewa baru Linlei dan Desri langsung terbang ke arah utara dengan kecepatan tinggi Desri juga terampil dalam gerakan kecepatan tinggi Setelah menjadi dewa, kecepatannya mencapai tingkat yang mencengangkan Meskipun dia bukan pasangan yang cocok untuk Linlei, karena keduanya terbang bersama Mereka hanya membutuhkan waktu singkat sebelum tiba di udara di atas hutan kegelapan Pada saat ini, mereka berdua bisa merasakan bahwa hukum alam dan riak telah menghilang Utara, dan sangat jauh Linlei mengerutkan kening Dia baru saja menyebarkan indera ilahi, tetapi hanya mampu meregang ke tepi laut utara Masih agak jauh dari sumber riak Mungkinkah itu di Icacap Arktik? Desri menebak Karena itu jauh di utara benua Yulan, ada dua kemungkinan Yang pertama adalah Laut Utara, sedangkan yang kedua adalah Arktik Icacap Linlei dan Desri sama-sama sangat ingin tahu Siapa yang telah menjadi dewa Selain ingin tahu, Linlei juga merasakan sedikit antisipasi Dia berharap bahwa orang yang telah menjadi dewa adalah milik pihak benua Yulan Desri, aku belum pernah pergi ke Arktik Icacap Maukah kamu melakukan perjalanan dengan aku di sana? Linlei menoleh dan terkekeh ke arah Desri Tentu saja tidak, Desri akan menyarankan hal yang sama Segera, Linlei dan Desri berubah menjadi kabur Melesat melintasi langit dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju Icacap Arktik Di kelompok Yulan, benua Yulan itu sendiri sebenarnya hanya mengambil sebagian kecil dari ruang Dari utara ke selatan, ukuran benua itu kira-kira hanya 20.000 km Bahkan dari timur ke barat, yang jauh lebih lama, jaraknya hanya sekitar 30.000 km Dibandingkan dengan laut, ada perbedaan besar Lupakan laut selatan, laut selatan bisa sepenuhnya digambarkan sebagai tak berujung 10.000 benua Yulan akan memakan waktu kurang dari sepersepuluh laut selatan Laut utara, sebaliknya, jauh lebih kecil, tetapi masih jauh lebih besar dari benua Yulan Wosh, angin dingin bertiup, semakin jauh ke utara mereka pergi, semakin dingin jadinya Selain itu, ini masih Januari Itu adalah musim terdingin Bahkan dengan kecepatan Linlei, mereka harus terbang selama beberapa jam sebelum mereka dapat melihat bahwa Arktik-Arktik yang benar-benar putih Linlei dan Desri mendarat di tepi Icacap Arktik De Icacap Arktik benar-benar adalah pemandangan yang menakjubkan Linlei menghela nafas dalam pujian Tempat ini terlalu dingin Angin dingin terasa seperti bilah angin Pejuang yang lebih lemah yang tiba di tempat ini akan dicincang berkeping-keping oleh angin Tapi tentu saja, untuk Linlei dan Desri, angin dingin bukanlah apa-apa Icacap Arktik dibentuk dari satu gunung es besar demi satu Di benua Yulan, gunung yang tingginya lebih dari 10 km cukup langka Tetapi di sini, gunung es yang tingginya lebih dari 10 km biasa terjadi Ada sinar matahari di Arktik Icacap, tetapi sinar matahari di sini tidak membawa kehangatan Angin yang terus-menerus meniupkan potongan-potongan es membuat dunia tampak begitu kelabu dan tidak jelas Jadi orang yang menjadi dewa benar-benar adalah Olivier Linlei mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya Kamu sudah menemukannya Wajah Desri langsung mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar Desri, meskipun telah dilatih selama ribuan tahun Dalam hal kekuatan jiwa, jauh lebih rendah daripada Linlei Yang telah menyerap 20 juta esensi jiwa Inilah alasan mengapa Biumon dan Grand Warlock sangat ingin memperbaiki esensi jiwa Ikut aku, Linlei terbang dalam garis lurus ke arah timur laut dan Desri mengikuti di belakangnya Setelah terbang sekitar beberapa ribu kilometer, Linlei dan Desri tiba di dasar gunung es yang sangat besar, kira-kira setinggi 100 ribu meter Pada saat ini, Desri juga menemukan bahwa Olivier tinggal jauh di dalam gunung es yang sangat besar ini Pada saat ini, seorang pria dengan rambut putih keperakan berjalan keluar dari terowongan di dalam gunung es yang sangat besar Linlei, Desri, silakan masuk Olivier sebenarnya memiliki sedikit senyum di wajahnya Linlei dan Desri berdua terkejut Rambut Olivier adalah campuran hitam dan putih, tetapi saat ini, rambut Olivier putih keperakan Selain itu, aura Olivier saat ini sangat dekat dengan cahaya Olivier, kamu mencapai level demigod melalui Laws of Light Desri berbicara Olivier tidak merespons Dia hanya mengangguk Linlei dan Desri segera terbang ke bawah dan mengikuti Olivier ke dalam terowongan Gua es ini sangat dalam Linlei dan Desri membuat banyak belokan dan kurva di dalamnya Dan kadang-kadang terbang ke bawah Setelah terbang selama beberapa lusin kilometer Mereka tiba di kediaman Olivier Di sini sangat dingin Desri menghela nafas Olivier tinggal jauh di dalam gunung es yang sangat besar Benar-benar sangat dingin di sini Itu puluhan kali lebih dingin daripada di daerah luar arktik-artik Tetesan-tetesan Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih banyak leluhur